Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jamaah channel youtube Yahya Sanal Mu'afa Yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat, afiat Mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan Sekaligus mendapat kemantapan iman, islam, dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Pada kali ini saya akan mengijazahkan wiridan Yakni salah satu asmal husna Al-Latif Yang dibaca 129 kali setiap selesai sholat pardu Dengan cara membaca Al-Fatihah terlebih dahulu Niatin hajat yang ingin kita tuju Baca Al-Fatihah Kemudian Baca sholat pardu satu kali Baca Fatihah niatin yang kita tuju Yang kita inginkan Hajat-hajat kita Al-Fatihah Ajudu bida'i bina shaytan bada'im Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ruhul Alamin Arrahmanirrahim Alhamdulillah Kita baca Boleh ya Latif Ya Latif Ya Latif Ya Latif Boleh Al-Latif 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 129 kali Kita baca Allahulatikum Bi'ibadihi Yarzukuma Yashat Wahual Qawiyul Aziz Itu sebagai penutup 129 kali Ditutup dengan Allahulatikum Bi'ibadihi Yarzukuma Yashat Wahual Qawiyul Aziz Siapa yang lazim Mengamalkan Kaifiyat ini Maka doa-doanya Akan diijabah Apa yang menjadi Cita-citanya Akan dimudahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Atau cara yang kedua Mengamalkan Al-Latif Dijadikan amalan Sore pagi Pagi sore Dijadikan amalan Pagi sore Sobahan Wemasaan Yaitu pagi Setelah sholat subuh Sampai sebelum asar Pilih waktunya Yang munasabah Itu dibaca Seribu kali Kita baca Al-Latif 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 Boleh dengan Menggunakan Ya-Nida Ya-Latifu Ya-Latifu Ya-Latif Boleh Latif 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 Seribu kali Di pagi hari Ya tentunya Diawali dengan Fatihah dulu Satu kali Lalu baca Lalu baca Salawat Fatih Baca Al-Latif Al-Latif Atau Ya-Latif Ya-Latif Atau Al-Latif Al-Latif Seribu kali Setelah itu Ditutup dengan Begitu juga dengan Sore Ba'da Asar Sampai Tengah subuh Pilih waktu Yang munasabah Dibaca Seribu kali Diawali dengan Fatihah Satu kali Dilanjutkan Dengan Baca Salawat Fatih Satu kali Lalu baca Ya-Latif Seribu kali Enggak boleh Lebih Enggak boleh Kurang Baik Seratus Dua puluh Sembilan Kali Setelah Setiap Solat Setiap Selesai Mengerjakan Solat Paklu Seratus Dua puluh Sembilan Jangan Lebih Begitu juga Dengan Seribu Dijadikan Amalan Sobahan Dua Masaan Pagi Seribu Sobahan Seribu Jangan Lebih Sekali Duduk Jangan Lebih Adapun Setelah Itu Kita Membaca Ya-Latif Dengan Jumlah Yang Terhingga Enggak Jadi Masalah Tapi Satu Majlis Dimana Kita Baca Satu Tempat Ba' Das Solat 129 Enggak Boleh Lebih Bama Sore Pagi Dijadikan Seribu Enggak Boleh Lebih Sampai Ada Dikayat Ada Ulama Besar Namanya Al-Imam Amir Bin Muhammad As-Sobahi Al-Yamani Dari Negeri Yaman Ini Ulama Punya Amalan Pada Bilangan Bilangan Tertentu Sehingga Pada Suatu Hari Bilangan Yang Memang Tertentu Dia Jadi Inwiridah Dia Didatengin Oleh Khodang Pada Pada Nama Itu Salah Satu Asma Al-Husna Jadi Amalan Dia Dia Baca Pada Bilangan Bilangan Tertentu Ternyata Pada Suatu Hari Dia Didatangi Oleh Khadang Ruhaniah Dari Nama Allah Yang Sering Kita Baca Didatengin Khadang Itu Khadang Ngomong Abadillah Mada Turidu Mini Apa Yang Ente Inginkan Dari Saya Ente Mau Bantu Apa Katanya Ulama La Uridu Syai'an Saya Tengah Pengen Apa Kalau Kata Ini Khadang Ketahu Wilayah Fulan Al-Adad Ladi Turat Tibuhu Yastad Waihuduri Zikiran Yang ente Baca Pada Bilangan Tertentu Itu Yang Menyebabkan Ente Mundangan Setiap Ente Baca Pada Bilangan Yang ente Baca Itu Yang ente Tentuin Baca Bilangan Tersebut Nama Sesuai Dengan Bilangan Tersebut Itulah Yang Menyebabkan Ente Datang Yang Menyebabkan Aneh Datang Kepada Ente Kalau Emang Ente Zikiran Semata Mata Zikir Aja Nggak Mau Aneh Bantu Maka Hendaklah Zid Awinkus Ente Tambahin Bilangan Ente Atau Ente Kurangin Supaya Aneh Jangan Datang Ketempat Ente Wiredan Kalau Emang Ente Nggak Mau Ini Rahasia Bahwa Para Ulama Menyebutkan Setiap Wiredan Itu Ada Angka Angka Ada Bilangan Bilangan Khusus Yang Menjadi Asral Datangnya Rohania Malaikat Yang Bakal Membantuin Urusan Kita Nggak Boleh Lebih 129 Itu Memang Jadi Rahasia Asma'un Husna Yang Namanya Latif Karena Kalau Kita Hitung Dalam Hisabul Jumal Itu Lam Dalam Hisabul Jumal 30 Kalau Kita Belajar Hisabul Jumal Latif Itu Jumlah 129 Makanya Wiredan Ya Latif Angkanya 129 Lam Lam 30 Tok 9 Yak 10 Fak 80 Jadi Total 129 Nggak Boleh Lebih Atau Latif Ini 129 Sama Dengan Hisal Jumal Tokak Tok 9 Kap 20 Kop 100 Jadi Ini Kenapa Wiredan Wiredan Tertentu Baik Sulawah Atau Asmawal Husna Yang Kita Baca Itu Kudus Sesuai Bilangan Karena Bilangan Bilangan Tersebut Memiliki Asmawal Ada pun Selain Tempat Dimana Kita Bukan Satu Majlis Kita Tambahin Lagi Gak Gak Jadi Masalah Untuk Baca Banyak Di Luar Yang Kita Wiredan Setiap Selesai Sholat Itu Gak Jadi Masalah Bukan Artinya Kelebihan Kekurangan Nombok Bukan Jadi Ada Hajat Yang Kita Pengen Dimana Allah Bakal Gampangin Itu Wiredannya Istiqomah Pada Bilangan Bilangan Yang Memiliki Asral Ada pun 129 Ini Disebutkan Oleh Al-Imam Muhammad Al-Imam Ahsan Al-Waqiri Radiyallahu'an Dalam Kitab Al-Ira'ah Sanat Saya 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 Dapat Ijazah Secara Mutlak Dari Guru Saya Yang Namanya Al-Faqih Sidi Muhammad Al-Arabi Bin Mahdi Ijidr Beliau Langsung Dapat Dari Saya Ahsan Al-Waqiri Radiyallahu'an Ada Pun Ya Latif Dibaca Seribu Kali Pagi Dibaca Seribu Kali Sore Ini Amalan Yang Sering Diamalkan Oleh Syekh Muhammad Hafiz Atijani Al-Musri Seribu Pagi Seribu Sore Saya Dapatkan Ijazahnya Dari Profesor Doktor Rib Ad Fauzi Abdul Mutallib Al-Musri Ya Mudah-mudahan Dengan Ijazah Dengan Amalan Yang Sudah Diijazahkan Ini Selain Kita Bisa Istiqamah 129 Kita Baca Setiap Selesai Solat Atau Kita Jadikan Wiredan Hajat Khusus Seribu Pagi Ya Latif Al-Latif Atau Latif Latif Boleh Pilih Seribu Pagi Seribu Sore Ya Mudah-mudahan Segala Hajat Yang kita Inginkan Wiredan Ini Bisa Mendatangkan Pintu Ijabah Selebar-lebarnya Buat Hajat Langsana Kita Nanam Pohonan Ini Bakal Benar-benar Berbuah Mudah-mudahan Banyak Manfaatnya Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Fatiha Lima Ublik Wal Khatimi Lima Saba Nasir Bilhaq Bilhaq Wal Hadi Ilas Siratikal Mustaqib Wa Ala Alihi Hak Al-Qadrihi Wa Miktarih Al-Azim Salatan Tahabul Nabihan Nukusan Radiyah Wa Quluban Bi Hubbih Safiyah Wasuduran Min Al-Hamm Wal Zamm Khaliyah Wa Antutim Al-Nabi Al-Sihah Wal Afiyah Wa Khairat Durriyah Wa Tuhidana Min Kulishy Wa Fitnat Wab Bariyyah Subhan Rabbika Rabbil Azizat Amma Yasibun Wassalamun Al-Mursalin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih.